Halo kofren, berikut ini merupakan tabel trayek pH dari ketiga indikator Diketahui bahwa suatu limbah X dengan KA sebagai berikut dengan lakmus biru mengalami perubahan warna merah dan sebanyak 20 ml limbah tersebut dititrasi dengan NaOH membutuhkan volume 8 ml Limbah X tersebut jika diuji dengan ketiga indikator di atas akan berwarna berarti dapat disimpulkan kita harus mencari pH-nya terlebih dahulu Sebelumnya kita tulis untuk yang diketahui bahwa dilihat di petunjuk ini untuk limbah X dapat mengubah lakmus biru menjadi warna merah maka ini menandakan bahwa ciri-ciri dari larutan asam maka dapat disimpulkan limbah X tersebut bersifat asam Selanjutnya kita tulis yang diketahui yaitu dengan KA 2x10-7 dan volumenya 20 ml untuk NaOH yaitu diketahui molaritasnya 5x10-3M dan volumenya 8 ml maka kita lanjut menjawabnya yaitu untuk mencari pH-nya kita membutuhkan molaritas sehingga untuk molaritas dari limbah X kita harus cari dari rumus titrasi karena disini diketahui bahwa limbah X tersebut dititrasi dengan NaOH rumus titrasi yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB kali VB kali B maka dapat dimasukkan yaitu MA-nya yaitu limbah X-nya karena limbah X bersifat asam kita masukkan MA dikali VA-nya yaitu 20 ml dikali A yaitu kita lihat disini A merupakan valensi asam pada soal tidak diketahui valensi asamnya maka kita anggap A-nya adalah 1 selanjutnya untuk MB-nya yaitu untuk basa M NaOH-nya 5x10-3 volume basanya adalah 8 ml untuk valensi basa dari NaOH adalah 1 karena NaOH jika diionisasi NaOH menjadi Na plus plus OH min sehingga dapat disimpulkan NaOH melepaskan 1 OH min sehingga valensi basanya adalah 1 selanjutnya untuk MA-nya didapat 4x10-2 per 20 sehingga MA-nya adalah 2x10-3M maka molaritas dari limbah X adalah 2x10-3M selanjutnya kita hitung pH dari limbah X tersebut dari informasi konsentrasinya yaitu karena limbah X tersebut mempunyai KA maka dapat disimpulkan limbah X tersebut merupakan asam lemah untuk menentukan konsentrasi H plus dari asam lemah yaitu dengan rumus akar dari KA dikali konsentrasi maka akar dari 2x10-7 dikali 2x10-3 sehingga didapat konsentrasi H plusnya adalah akar dari 4x10-10 yaitu 2x10-5M sehingga pH-nya dapat dicari dari min log konsentrasi H plus yaitu min log dari 2x10-5 sehingga didapat 5 min log 2 karena log 2 diketahui 0,3 sehingga kita masukkan 5 dikurangi 0,3 didapat yaitu 4,7 sehingga pH dari limbah X adalah 4,7 selanjutnya untuk mengetahui ketiga indikator tersebut akan berwarna apa maka dengan cara sebagai berikut kita akan bahas untuk metil merahnya untuk metil merahnya kita lihat trayek pH-nya trayek pH dari 4,2-6,3 maka dapat dituliskan sebagai berikut selanjutnya kita lihat bahwa untuk pH dari limbah X adalah 4,7 sehingga berada diantara trayek pH metil merah maka dapat disimpulkan warnanya adalah karena diantara trayek pH tersebut yaitu 4,2 dan 6,3 maka warnanya yaitu campuran dari merah dan kuning campuran dari warna merah dan kuning yaitu warna orange maka metil merah akan menunjukkan warna orange pada limbah X selanjutnya untuk brom timol biru yaitu pH-nya trayeknya sebagai berikut dimana trayek pH-nya yaitu 6,0-7,6 kita dapat gambarkan sebagai berikut selanjutnya kita lihat untuk pH limbah X-nya adalah 4,7 sehingga berada di sini maka dapat disimpulkan untuk pH limbah X dengan indikator brom timol biru akan menunjukkan yaitu berwarna kuning karena berada diantara kurang dari 6,0 sehingga warnanya adalah kuning selanjutnya untuk yang PP yaitu trayek pH-nya sebagai berikut kita gambarkan bahwa trayek pH-nya 8,3-10 dapat dituliskan sebagai berikut kita ingat bahwa pH limbah X yaitu 4,7 maka berada kurang dari 8,3 berada kurang dari 8,3 menandakan tidak berwarna maka untuk limbah X dengan indikator penolpetalein atau PP yaitu menunjukkan tidak berwarna maka dapat disimpulkan untuk ketiga indikator tersebut menunjukkan warna orange, kuning, dan tidak berwarna atau jawabannya adalah yang A oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati